Sementara itu, saudara, hasil analisis data terakhir yang dikeluarkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 Nasional, 23 keupatan kota di Aceh hingga kini masih bertahan di zona kuning COVID-19. Walaupun demikian, masyarakat diminta jangan bengah, karena di zona kuning tersebut transmisi penularan COVID-19 masih berpotensi terjadi, terutama transmisi dalam keluarga. Zona kuning untuk Aceh sudah bertahan selama 4 pekan lamanya. Hasil analisa data terakhir pada tanggal 7 Oktober lalu itu, Satgas Penanganan COVID-19 Nasional menyebutkan seluruh wilayah Aceh masih zona kuning. Tapi jangan lengah, karena indikasi kasus juga masih berpotensi terjadi di zona kuning. Walau indikasi kasus selama 3 pekan terakhir terus melandai, namun transmisi penularan masih berpotensi terjadi, terutama dalam keluarga. Kasus dari luar daerah juga berpotensi masuk ke Aceh. Mengurangi mobilitas yang tidak perlu dan bagi usia lanjut, terutama yang punya eko morbid tetap berada di rumah, dan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, vaksinasi COVID-19 juga bahagian dari ikhtiar tersebut. Zona kuning ini sudah bertahan selama 4 pekan terakhir, sejak 10 November yang lalu. Namun demikian tetap protokol kesehatan jangan diabaikan, jangan lengah, karena di zona kuning ini transmisi masih mungkin terjadi, terutama transmisi dalam keluarga. Kemudian kasus dari luar masuk atau dari tempat di Aceh keluar masih ada, karena itu mobilitas sosial dikurangi, kemudian protokol kesehatan tetap dijalankan. Sayfullah Abdul Ghani mengatakan, setiap kasus baru positif walaupun hanya kasus, akan mereplikasikan kepada beberapa orang, terutama orang-orang yang kontak erat dengan orang yang positif COVID-19. Sehingga orang-orang yang melakukan kontak erat dengan orang positif COVID-19 harus ditemukan melalui pelacakan kontak atau tracing untuk mencegah terjadi replikasi dan juga untuk memutus penularan berikutnya.